Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku sekalian Dimanapun berada Sekarang saya lagi di tambak udang Tambak tradisional Udang Windu di Kalimantan Utara Dan disamping saya Sudah ada tanaman yang Subur Yang ingin saya perkenalkan Kali ini Ada Sekitar berapa ya Ada Ini ada sekitar tiga jenis tanaman Yang subur-subur Oh ada empat Ada empat jenis tanaman yang subur-subur Hasil dari pemupukan menggunakan Abu dapur Kalian yang Masak menggunakan tungku Kayu Jangan dibuang abunya Wajib dikumpul ya Kenapa? Karena abunya Ternyata sangat subur Sangat subur Sangat baik Untuk Menyuburkan tanaman Ini contohnya Nah kita langsung lihat saja Nah ini Ini kacang Ini tanaman kacang Ini kacang Kemudian disampingnya ada Ada kelor Nah ini kelor Ini kelor Nah kita lihat ini Di bawah Ini tananya Dia cenderung kehitaman Ini hasil dari pemupukan Menggunakan Abu dapur Nah Abu dapur Karena saya ditambah ini Masaknya menggunakan kayu Sehingga banyak menghasilkan abu Nah abunya ini saya Jadikan pupuk Ternyata Hasilnya ya sangat memuaskan ya Menggembirakan hasilnya Nah ini kelornya Ya Ini kelor Kemudian Kebetulan ini Kelornya ini ditanam dari biji Dan tumbuhnya subur sekali Nah itu dua Kacang kemudian kelor Dan yang ketiga Ada lagi Ini labu Wah ini labu ya Kita bisa lihat ini labu Ya Luar biasa daunnya Besar Ya Ini subur sekali Labu ini Hanya ada satu Satu ya Satu batang Nah ini Labunya hanya ada satu batang Tapi ya subur Subur sekali Kemudian Ada lagi Satu jenis tanaman lain Yang kami sebut sebagai Tamburase Nah ini tamburase Nah tamburase Saya gak ngerti nih Bahasa Yang lain Saya belum coba cari Di google ya Ini Apa namanya Ya bahasa Indonesia nya Tapi Untuk Bahasa yang populer Di kalangan Keluarga kami Itu disebut Tamburase Nah Itu dia Semoga Sharing kali ini Bermanfaat untuk Sahabat-sahabat sekalian Yang masak menggunakan Tungku dapur Tungku dapur Tungku kayu Jangan dibuang abunya Karena Ternyata Bisa Menyumburkan Tanaman Seperti ini Nah Itu dia Oke Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa Di Video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh